Puluhan warga Palestina tewas terkena serangan darat yang dilakukan Israel. Mereka tewas saat berusaha mengungsi dari jalur Gaza sesuai dengan seruan yang disampaikan militer Israel. Sebelumnya, militer Israel memerintahkan agar 1,1 juta warga di Gaza segera pindah dan mengungsi. Israel memberikan waktu selama 24 jam agar warga meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke wilayah selatan. Warga dibinta pindah karena Israel akan melakukan serangan darat di wilayah Gaza Utara. Jurubicara Israel mengatakan bahwa pada hari Jumat 13 Oktober lalu, serangan darat pertama ke Gaza dilakukan. Tentara dan tank Israel dikerahkan dalam serangan darat tersebut. Sementara itu, pejabat Hamas mengatakan bahwa puluhan warga yang hendak mengungsi dari Gaza juga tak luput dari serangan Israel. Mereka tewas saat mencoba pergi dari Gaza menuju ke tempat pengungsian. Kantor media Hamas Palestina mengatakan bahwa ada sekitar 70 orang yang tewas saat hendak mengungsi. Mereka terkena serangan dari Israel saat meninggalkan Gaza. Hamas mengatakan bahwa Israel menyasar kendaraan warga Gaza di tiga tempat. Menurut Hamas, kebanyakan korban yang tewas merupakan wanita dan anak-anak. Download Tribune X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia. Terima kasih telah menonton!